Halo sahabat online, perkenalkan nama lengkap saya Novi Talawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803-03-0055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman terkait isi dari buku Psikologi dari COVID-19. Selamat menyaksikan! Kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19. Saat kami menulis pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1.4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1.3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Darurat kesehatan terbesar dari generasi kita, namun, kucali sampai vaksin dikembangkan, Atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian kami penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia psikologi. Ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan, Orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi, Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensi kurva adalah bahkan perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas. Yang dibuat pada akhir Maret, salah satu ahli biologi menasehati pemerintah Inggris. Seperti yang ditunjukkan grafik ini, Sepenuhnya sesuai populasi dapat mengurangi proporsi mereka yang terinfeksi pada akhir tiga penguncian minggu dengan faktor 4,1% menjadi di bawah 0,4%. Di Inggris akan menjadi perbedaan besar dalam jumlah infeksi, kira-kira 2,75 juta sehingga 270 orang terinfeksi. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah menginspirasi banyak kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mendorong orang untuk tetap di rumah dan menyelamatkan nyawa. Tapi salah satu kuncinya, tujuannya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jelas intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor, demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19. Untuk menilai fadilitas ini, mari kita mempertimbangkan dua intervensi yang paling banyak dibahas dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah penggunaan masker wajah. Dengan kata lain, cari tahu siapa yang tidak infeksi, cari tahu siapa yang mereka miliki, telah melakukan kontak, mengisolasi orang-orang itu sehingga mereka tidak dapat menginfeksi orang lain. Dan dalam hal itu, masalah seputar masker wajah tampaknya sangat sederhana. Masker yang tersedia untuk publik mungkin tidak mencegah virus kecil masuk dan infeksi Anda. Tetapi mereka menghentikan. Ada baiknya memulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, topeng tidak menghentikan apapun. Mengenakan topeng itulah yang membuat perbedaan. Dan memakai menggunakan topeng adalah sebuah perilaku. Kemudian, seperti halnya, perilaku tinggal di rumah, pertanyaan adalah, apakah orang akan melakukannya atau tidak? Selanjutnya, literatur tentang aktivitas, pemakaian masker untuk mencegah infeksi, memberikan hasil yang agak beragam. Jika Anda memakainya dengan benar dan membuangnya dengan hati-hati, mereka mungkin memiliki efek positif yang sederhana. Mereka sangat cocok dengan mereka mengangkatnya untuk berbicara, mereka menyentuhnya, mereka membiarkan mereka tergeletak di permukaan, dan mereka dengan santai membuangnya. Dan jika mereka melakukannya juga, banyak dari ini, topeng mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Ada sangat sedikit yang berkualitas tinggi, studi tentang bagaimana orang benar-benar menggunakan masker dalam pengaturan sehari-hari. Tapi, perilaku seperti itu, investigasi sangat penting sebelum kita benar-benar dapat menentukan apakah masker bermanfaat. Dan kemudian, ada sebuah dampak pemakaian masker yang melampaui fisik. Dampak dari topeng, akankah mereka memisahkan kita dari orang lain, merendahkan kita lebih jauh, mengisolasi kita dari orang lain bahkan kita, keluar dari rumah kita, akankah mereka sinyal bahaya, meningkatkan kecemasan, dan berfungsi sebagai kerugian lebih lanjut untuk kesehatan mental pada saat orang sudah takut dan cemas, tidak hanya jatuh sakit dan sekarat, tetapi juga kesulitan ekonomi dan politik yang disebabkan oleh pandemi. Akankah mereka menyebabkan perpecahan sosial dan bahkan konflik antara mereka yang melakukannya dan yang tidak, memakai topeng, sehingga beberapa orang menuduh orang lain bertindak sembrono dan bodoh. Sebaliknya, sejauh topeng berfungsi untuk melindungi orang lain dari kita daripada kita dari orang lain, apakah memakainya akan menciptakan norma sosial yang positif? Akankah topeng berfungsi sebagai publik? Tanda bahwa orang-orang bertindak untuk kebaikan bersama dan karenanya memperkuat impuls terhadap kebaikan dan kasih sayang? Pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah beberapa dari banyak cara di mana dampak masker pada lintasan COVID-19 sangat bergantung pada pertimbangan psikologis. Pohon serupa dapat dibuang tentang jejak isolasi. Secara singkat, strateginya adalah sepenuhnya bergantung pada kesediaan orang untuk diuji, dilacak, dan kemudian mengisolasi diri. Dan karenanya kepatuhan sama pentingnya di sini seperti halnya dengan penguncian. Masalah pelacakan sangat bermasalah. Di dalam banyak negara, orang diminta untuk mengunduh aplikasi ke ponsel mereka yang akan terus mengumpulkan data tentang kedekatan mereka dengan orang lain atau lebih tepatnya dengan orang lain. Kemudian, jika seseorang dinyatakan positif, informasi ini dapat digunakan oleh kesehatan, lembaga, untuk melacak orang-orang dengan siapa mereka telah melakukan kontak. Tapi akan cukup orang mematuhi untuk membuat sistem bekerja. Akankah mereka bahagia dengan lembaga negara, memiliki informasi rinci tentang interaksi sosial mereka secara khusus akan kelompok-kelompok yang lebih menentang otoritas dengan rela menyerahkan diri mereka pada ini. kami membutuhkan analisis psikologi yang mengenali orang adalah solusi bukan masalah. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.